Sebenarnya disebutkan salah seorang imam, Abu Hanifah, ketika mau belajar kepada Hamad Ibn Salam, maka yang dilakukan oleh Abu Hanifah, dia perhatikan gerak-gerik orang yang akan dia jadikan guru. Perilakunya perilaku orang soleh atau bukan? Perilaku ahli ilmu atau bukan? Perilakunya di masjid, di majlis ilmu, dengan perilakunya di rumah sama atau berbeda? Baru setelah dirinya merasa yakin, barulah dia jadikan orang tersebut sebagai guru. Jadi yang dicek adalah pengamalannya terhadap ilmu. Dan kalau salah milih, resikonya bisa jadi. Apalagi yang dipilih, mohon maaf misalkan guru yang ternyata keyakinannya menyimpang dari keyakinan Islam. Maka resikonya apa Pak yang bisa menimpa kita? Kita juga ikut menyimpang, tersesat. Makanya hati-hati, pelan-pelan dalam memilih guru lebih baik daripada cepat-cepat. Tenang aja, santai. Dan jadikan Al-Quran dan hadis Nabi sebagai tolak ukurnya. Ini sama nggak sama kelakuannya sama Al-Quran? Sama yang dia omongkan sama nggak? Kalau sama, jadikan sebagai guru. Mladenya. Terima kasih.